Pemirsa Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian hari ini menghadiri rapat dengan pendapat bersama Komisi 3 DPR. Komjen Tito juga menanggapi penunjukan dirinya sebagai calon tunggal Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo dan siap menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan Polri. Dan kita akan bergabung dengan Jessica Wawor untuk informasi sengkapnya. Jessica, apa saja alasan Tito akhirnya menerima tawaran sebagai cakap Polri karena sebelumnya dikatakan sempat menolak Jessica? Ya ada beberapa poin dan juga hal yang disampaikan oleh Komjen Pol Tito Karnavian ade pada saat atau sebelum menghadiri rapat dengan pendapat bersama dengan Komisi 3. Yaitu bagaimana kami tadi para awak media menanyakan kesiapan dan juga tanggapan dirinya secara resmi pasca ditunjuk secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala Polri tunggal. Tito Karnavian menyatakan dirinya sebenarnya sudah mengetahui ihwal penunjukan dirinya sebagai calon Kepala Polri tunggal ini semenjak dua hari yang lalu meskipun awalnya Tito sempat menolak begitu untuk diajukan sebagai calon Kepala Polri namun ia menyatakan ini merupakan perintah sebagai prajurit ia akan menjalankan tugas apapun resiko yang nanti akan menghadapi. Tito Karnavian juga tadi menyampaikan bahwa ia siap untuk mengikuti segala tahapan nanti juga yang akan berlangsung di DPR rencananya uji kepatutan dan kelayakan akan dilaksanakan di Komisi 3 pada tanggal 22 Juni nanti. Menurut Tito masalah senioritas bukanlah hal yang terpenting namun bagaimana loyalitas kepada atasan. Tito juga menyatakan tadi kepada kami para awak media bahwa ia sudah aktif berkomunikasi begitu ade dengan beberapa senior perwira tinggi lainnya dan ia menjamin dan berjanji nanti akan merangkul semua angkatan dan perwira tinggi yang mempunyai visi dan juga kompetensi. Ia juga menyatakan bahwa sebelum penunjukkan dirinya Presiden Joko Widodo sudah memberikan pesan khusus kepada Tito dimana terkait dengan penunjukkan dirinya nanti sebagai pengganti Jenderal Badrodin Haiti Tito Karnavian diharapkan mampu membawa reformasi di tubuh internal Polri. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Kepala BNPT yang juga calon Kapolri Komjenpol Tito Karnavian. Kita tahu juga oleh Pak Menseknek maupun Pak Sekat, ini perintah bagi saya ya, saya memahami bahwa mungkin saya termasuk junior ya dalam generasi kepolisian ini tapi karena ini perintah prajurit, sebagai prajurit Polri tidak boleh melanggar perintah apalagi perintah dari Presiden. Tentu saya akan lakukan semaksimal mungkin dengan apapun resikonya. Tito Pak, penunjukkan apa pesan dari Pak Presiden? Saya gak perlu sampaikan, yang paling utama beliau inginkan adalah reformasi polisi. Yang paling utama sekali. Mantap, betul. Terkait dengan persiapan akan menghadapi uji kepatutan dan kelayakan yang rencananya nanti akan berlangsung di DPR pada hari Rabu pekan depan, Tito Karnavian menyatakan sudah menyiapkan tim untuk mempersiapkan berbagai materi dan juga kesiapan nanti sebelum menghadapi uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Ade. Iya, Jessica lalu bagaimanakah tanggapan Tito soal komentar yang menyebut dirinya terlalu muda sebagai Kapolri? Jessica. Komentar dan juga pandangan beberapa pihak terkait dengan penunjukan Tito Karnavian yang dianggap sebagai terlalu muda begitu untuk menggantikan posisi Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Tito Karnavian menyatakan bahwa ia mengakui dirinya merupakan salah satu calon termuda dan masih terlalu muda untuk memimpin internal Polri. Namun sekali lagi Tito Karnavian menyatakan bahwa senioritas merupakan atau bukan menjadi prioritas begitu. Namun bagaimana loyalitas? Ia juga menyatakan selama ini sudah membuktikan diri dan akan setia dan loyal begitu dengan semua perintah yang diberikan kepada Tito Karnavian. Kami juga tadi memang sempat mewawancarai begitu Ade. Bagaimana tanggapan beberapa fraksi yang ada di parlemen terkait dengan penunjukan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri? Dari beberapa fraksi menyatakan bahwa Tito Karnavian ini memang dinilai memiliki prestasi dan kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi. Namun sekali lagi umur atau usia dari Tito Karnavian ini masih dibilang terlalu muda sehingga diharapkan dengan penunjukan Tito Karnavian sebagai calon pengganti Badrodin Haiti tidak akan menimbulkan gesekan di internal Polri. Namun Tito Karnavian tadi juga kembali atau berulang kali menegaskan bahwa ia akan merangkul semua perwira tinggi baik senior maupun yang lebih muda darinya untuk menjalankan reformasi begitu di tubuh internal Polri dan akan mengedepankan perwira tinggi yang memiliki visi dan juga kompetensi. Artinya tidak semua perwira tinggi akan diberikan tempat begitu namun ia menyatakan semua yang memiliki visi yang sama dan ingin atau bersama mau membangun dan membawa perubahan atau reformasi di tubuh Polri akan diutamakan. Tito Karnavian juga berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan siap untuk menjalani berbagai tahapan seleksi dan uji kepatutan kelayakan yang akan berlangsung di DPR nanti. Ade mulia. Baik terima kasih Jessica Wawor melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.